Selebritis ID Melawan kebatilan Karena kan saya itu udah digerak Jadi menolong di Menghormati Keputusan saya ini Sehingga tidak menghormati Ayo saya ini masalah Tidak cukup hanya disitu Tapi omongannya itu cukup Asis silat sekali ya tadi Nah terus akhirnya Saya konsulkan disana Lihat supaya Berapa akun yang dilaporkan? Dua akun Sementara dua akun Karena sebenarnya ada tiga akun Yang satu dua akun itu tidak Menampilkan kutu saya masalah Cuma kayak Menjelek-jelekkan saya juga Narasinya dalam narasinya itu dulu Tapi tidak Comparin saya jadi Saya kalau Cuma omongan aja gak masalah Tapi kan saya ingin Menyangkut serga diri saya gitu Nama baik saya juga Saya cukup Cukup apa namanya Bergulat dalam hati sih Mau lanjut atau Enggak lanjut atau enggak Karena Saya sebenarnya tidak perlu lagi Berbualitas ini Tapi Menurut pandangan teman saya Saya perlu menyatakan Ini semua Untuk semua orang tahu Tidak Tidak Supaya Supaya Foto-foto saya yang Dijak itu dihapus Sudah menegur pihak yang bersangkutan secara lama Sudah Sudah langsung saya Saya komen di bawahnya Tapi Malah saya diserang di Yang akhirnya saya Dipulit Mau Mau bukti apa aja Apa itu Buat laporan Print 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 Selanjutnya Istri Terima kasih Teman-teman saudara media Elektronik maupun media sosial Kebetulan Hari ini kita mohon maaf agak terlambat Kami dari kantor pengacara fakta Pengacara keseluruhan tanah air Nah ya Pak Kusali Pak Kusali Pak Kusali Memakili klien kita Dalam rangka ini sebenarnya Satu pelajaran pendidikan hukum juga Bahwa apapun yang dilakukan Ada konsepensi hukumnya Nah menyangkut persoalan PMP klien kita ini sebenarnya Lebih kepada pelanggaran undang-undang IT Pasal 28 Junto Pasal 3031 Nah jelas disitu Ujaran kebencian Bahkan nilai sosial Yang dikandung di dalamnya Ini melanggar ada dua akbam Yang kita anggap Mencukupi alat bukti Untuk melaporkan itu Karena memang secara Apa namanya Hukum Ini kita anggap Memenuhi syarat Laporan daripada lain Berarti hanya satu pasal itu aja Kalau ada pengembangan lagi selanjutnya Ya ada beberapa pengembangan Makanya nanti tergantung Daripada penyidik Yang akan mengembangkan Dari laporan Ada surat laporannya Boleh ditunjukin dong Surat laporannya Ini surat laporan Ini surat laporan Oke Dari laporan Yang semua orang tahu Nah saya ingin Ini menjadi Sebagai pelajaran juga Bahwa Hal yang kayak gini Ini gak pantas Karena Ketika Ketika Orang sudah Pengembangan Berarti Berarti sudah Menutupi alat Jadi gak pantas Kalau orang lagi Itu mau buka-buka Sampai kebinar lupa Apalagi Mencunggu Sam Ngomong Fem Mencunggu Sampe Urus Seperti itu Kayaknya tidak Tidak pantas Gitu Saya juga Pengen Supaya nanti Teman-teman Saya yang lain Juga Talaupun Nanti Berhiga Jangan sampai Jangan sampai Benar-benar Baru Mengerti Akan Ilmu Agama Itu yang Membuat saya Berlukan Seperti ini Ini semua Karena Allah Jadi Saya tidak Bisa Seperti ini Kalau tidak Bersana Orang Kebijaksana Hidaya Dan Taufinnya Jadi Bukan hal yang Main-main Gitu Saya pengennya Orang menghargai Itu Banyak Sebenarnya Banyak Hukuman Bagus Dari Positif Yang positif Tapi Sebelikian orang Ini Tidak cukup Mengusik Karena Tidak Sekedar Mencunggu Di Instagram Saya Tapi Dia memposting Diri saya Di Instagram Mereka Dengan Kata-kata Yang buruk Dan Dengan Foto-foto Saya Yang vulgar Sejaman Hukuman 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 6 tahun Terima Tidak dan saya tidak menyediakan itu saya hidrati sebuah cua air yang memalukan kalau sampai diungkap lagi itu bagi saya itu penggunaan dan kecepatan jadi kalau kita sekarang musim harusnya sama-sama membantu saudaranya untuk menutup air saudaranya itu karena otomatis nanti di hari keamanan kita bakal dibuat kalau mau menutup air saudaranya bukan malah diungkap lagi dan saya sebenarnya cukup kita curhat ya sebenarnya cukup bahwa Allah coba diri seperti intiap saya saja supaya ke depannya jangan sampai ada akun-akun yang lain terus ikut memfollow atau mengikuti melalui yang buruk seperti itu Bapak Ivi sudah memutuskan untuk berhenti dari dunia yang tak terluka atau seperti apa Mbak? Insya Allah ya doain saja istilahnya karena memang saya bisa saja bilang seperti ini di tengah jalan saya butuh kemudian saya nah ini masih lemah sekali jadi manusia itu masih lemah pengetahuan saya juga masih cetek termasuk juga saya berusaha saja untuk menjadi lebih baik itu dengan Allah jadi saya tidak perlu lagi karena karena yang terpenting saya ini terkenalnya ini lagi karena ini saya kenapa saya ngomong di media karena supaya orang semua tahu kalau saya sekarang sudah berubah dan tolong jangan ini masih masalah di saya Selebritis ID Selebritis ID Selebritis ID Selebritis ID